Om Swastiastu, Bapak Ibu Umat Sedarma, penonton video obrolan Dharma, dan pembaca media Hindu yang saya hormati. Oke, kita sudah dua kali melaksanakan Hari Raya Nyepi dalam pandemi COVID-19, karena wabah ini banyak dari kita yang telah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ini tentu menyebabkan kesedihan yang mendalam. Untuk ini kita bisa meminyam kebajikan dari filsafat setua yang berbunyi sebagai berikut. Amor Pati, cintailah nasibmu. Artinya, terimalah dengan lapang dada apa yang sudah terjadi, apa yang tidak terelakkan. Dengan demikian, kita tidak akan lama-lama dibawa kesedihan. Kita harus meneruskan hidup kita. Yang kedua, karena pandemi ini banyak saudara kita yang kehilangan sumber penghasilannya, yang diberhentikan dari pekerjaannya, yang usahanya juga tidak bisa jalan. Ini tentu juga menimbulkan keprihatinan bagi kita semua. Tapi di samping itu, ada juga hal yang positif kita lihat. Ketika melihat teman-teman dalam penderitaan, timbullah rasa empati, rasa solider dengan teman-teman yang kesulitan. Dan karena itu, banyak teman-teman kita juga yang melakukan aksi sosial, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah etika sosial yang perlu kita kembangkan di masa depan. Yang ketiga, selama pandemi ini, upakara-upakara agama kita dilaksanakan dengan lebih seterhana, Waktu ngayah lebih singkat, tetapi tanpa kehilangan esensinya. Dan tentu saja dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Juga Ogo-Ogo, yang biasanya dilaksanakan setiap tawur kos hangel, yang sebenarnya juga memakan biaya puluhan miliar dalam dua kali nyepi ini, Ini tidak dilaksanakan dan ditegaskan oleh Parisade Provinsi Bali dan Majelis Desa Pekeraman, bukan bagian dari ritual tawur kes hangel. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Semoga apa yang kita laksanakan di dalam pandemi ini, menjadi pola bagi pelaksanaan upakara agama kita selanjutnya. Kita perlu menghemat sumber daya kita, waktu, dana, dan tenaga kita untuk kegiatan pendidikan dan pembangunan ekonomi umat. Kalau umat Hindu kuat dalam pendidikan dan ekonomi, kita akan mampu bersaing, akan survive dalam kompetisi, baik terkait dengan ketenaga kerjaan, politik, bahkan juga agama. Yang berikutnya, perlu kita menjadikan bahan rendungan. Selama COVID ini, kita lebih banyak tinggal di rumah. Dan untuk mengisi waktu, kita banyak menggunakan media sosial. Ini perlu kehatian-hatian. Karena media sosial itu sifatnya spontan, emosional, dan tanpa rendungan. Dan banyak juga yang bersifat hoax, berita bohong, dan kebencian. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati. Bapak-Ibu sekalian, ada penelitian di Amerika yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology. Bahwa media sosial ini menyebabkan banyak anak-anak muda kita, dikatakan 44 persen anak-anak muda kita itu, tidak pernah lepas dari gadgetnya. Dan ini menyebabkan mereka kesulitan di dalam pembicaraan yang bersifat substantif. kurang mampu memahami bahasa tubuh, dan tidak mampu bercakap sambil memandang muka. Ada juga penelitian lain oleh Universitas Michigan yang mengatakan, karena terlalu terlibat dalam medsos, banyak orang-orang dewasa, mahasiswa, yang kehilangan empatinya. dikatakan 30 persen dari mereka kehilangan empatinya dari dekade sebelumnya. Ada seorang pemenang Nobel yang mengatakan, dewasa ini kita kelimpahan informasi, tapi miskin dengan perhatian. Oleh karena itu, nyepi ini semakin relevan dalam situasi sekarang ini, dalam zaman apa yang disebut sebagai revolusi industri keempat. Bapak-Ibu sekalian, seorang tokoh Hindu di India, Mahatma Gandhi, menyatakan bahwa dia setiap hari Senin melaksanakan maune, puasa bicara. Apa tujuannya? itu adalah untuk melatih agar kita mampu mendengar suara dewata yang datang dari hati kita. Suara dewata inilah, atau bisa dikatakan sebagai hati nurani atau kansyen, yang akan membantu kita ketika akal kita sudah buntu. Seorang yogi yang lain mengatakan, keheningan adalah pintu gerbang untuk masuknya cahaya matahari kebijaksanaan dan kedamaian yang akan menyinari hatimu. Seorang penyair Persia, namanya Rumi, mengatakan, dalam diam, jiwa diberi makan, jagalah pikiranmu tetap jernih dan tajam, kurangi bicara. Bapak-Ibu sekalian, atas nama kru Omroland Dharma dan redaksi Media Hindu, saya mengucapkan selamat enjepi tahun 2021 dan tahun baru Saka 1943. Marilah kita berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Om Santi 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 Om